Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Balik lagi di Playlistore dan setiap hari selasa. Waktunya gue buat ajak kalian kita muter-muter dan ngeliat hotel-hotel keren yang ada di Indonesia. Dan sekarang ini gue lagi ada di daerah Sanur, guys. Dan hari ini gue excited banget karena gue mau ajak kalian buat ngeliat salah satu villa paling baru yang ada di sini yang baru aja buka. Villa ini private banget karena cuma ada 6 villa aja di dalamnya. Gue sendiri juga belum pernah masuk ke dalam sana. Kita lihat bareng di dalam ada apa aja, harganya berapa dan kira-kira worth it atau enggak. So, kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Traveloka itu sekarang bukan cuma aplikasi buat booking tiket pesawat atau booking hotel aja, guys. Tapi Traveloka itu sekarang udah jadi lifestyle super app di mana kalian bisa ngelakuin banyak hal di dalamnya. Mulai dari pesan makanan, layanan kesehatan, sampai layanan finansial. Lebih mudah nikmati staycation dengan aplikasi Traveloka, teman hidup andalan buat nikmatin hidup. Temukan berbagai pilihan akomodasi hotel lewat aplikasi Traveloka dengan berbagai fitur yang bisa memudahkan rencana staycation dan traveling kamu. Mulai dari bayar per check-in sampai easy reschedule. Traveloka memudahkan penggunanya untuk dapat mengidentifikasi akomodasi mana aja yang udah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf. Dan ikut serta untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk tamu dan karyawan hotel dengan ikon clean accommodation berwarna hijau. Selangsung aja enjoy your staycation dengan Traveloka, your lifestyle super app. Teman hidup untuk staycation! Halo semuanya! Hari ini gue mencoba staycation di villa paling baru di daerah Sanur. Namanya Sanora Villa. Villa ini baru aja buka akhir tahun kemarin dan lokasinya ada di Bypass Murarai. So pastinya strategis banget ya. Dan coba lihat deh. Dari depan arsitekturnya keren banget. Karena selain ada villa, di dalam sini tuh juga ada restorannya. Jalan masuk ke dalam, area lobbynya tuh gak gede-gede gimana gitu sih guys. Kecil aja karena memang disini villanya cuma ada 6. Jadi gak banyak. Dan pas gue check-in, gue dimintain KTP sama debit card buat jaga-jaga kalau ada kerusakan. Terus juga isi formulir dan taruh tangan deh. Nah uniknya disini tuh nama-nama villanya pake nama pewayangan guys. Dan hari ini gue dapet di Villa Bima. Lokasinya ada di paling ujung. Kuih! Wow! Gokil! Cakep banget men! Gue udah masuk ke dalam areal villanya dan ternyata villanya itu gede banget karena villa ini luasnya itu 180 meter persegi. Dan pas baru masuk, disini udah disiapin floating breakfast guys. Sebenernya gue sampe kesini tuh sore guys karena jam check-in tuh pastinya sore ya. Tapi, karena gue udah lapar jadi gue suruh floating breakfastnya buat datengin sekarang. So, gue udah gak sabar. Gue udah lapar banget. Kita langsung makan aja buat cobain makanannya. Yuk! Tapi sekarang ini gue lagi males banget buat basah-basahan. Jadi, pesennya floating breakfast tapi gak floating-floating amat ya guys. Oke, gue mau langsung cobain dari yang American breakfastnya dulu. Jadi, disini tuh ada omelatenya. Kalian bisa lihat ya. Gue takut jatuh aja nih. Ada omelatenya. Ada sosisnya. Tapi disini gue pilih yang chicken ya guys. Terus, disini juga ada saute mushroom ya kayaknya nih. Terus, sama ada tomato. Kita cobain aja. Yuk! Jir, mantep nih. Cuman, 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 gue kurang asin dikit sih kalo menurut gue ya. Tapi udah enak sih. Hmm. Ini bagian telur dalemnya tuh masih soft banget gitu guys. Udah deh ya, gak usah birrol-birrol lah ya. Gak usah short-short cakep-cakep. Gue mau makan. Ntar, abis ini. Birrolnya. Pokoknya enak banget. Ini guys, sosisnya guys. Wah. Enak banget. Gue mikir-mikir gitu, kenapa kok namanya Sanora ya kan? Apa mungkin karena daerahnya ada di Sanur gitu kali ya? Sanur, 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 Sanora dong. Nggak kabut anjir. Orang kan ngasih nama simple-simple aja ya, biar inget gitu. Udah lama banget ya, gue gak review-review makanan gini ya? Nah sekalian, mendingan gue review makanan lagi atau gak usah? Coba deh, komen di bawah. Udah lama habis guys. Next, waktunya kita makan pancake-nya guys. Pancake-nya di sini ada tiga ya isinya. Dan di atasnya juga udah dikasih gula halus. Sama ada potongan buah nanas. Ini ada potongan daun mint juga. karena gue orang Indonesia ya, jadi makan pancake-nya sambil dipegangin gini-gini-gini-gini-gini. Gak usah pake pisau-pisauan. Emang cara barbar gitu ya. Makan. Gugel. Pancake-nya fluffy banget, Soi. Enak nih. Mantep. Wah, recommended banget nih buat kalian yang selesai di sini. Belum masuk ke dalam villanya aja, gue udah recommendin kalian buat nyobain floating breakfast-nya. Enak banget. Sumpah. Ini wajib banget buat kalian cobain. Mantep. Apalagi kalau kalian yang pengen foto-foto cantik ya, di floating breakfast-nya, di basket-nya itu juga udah di-dekor sama bunga-bunga. Jadi pastinya bakalan tambah cakep. Tuh guys, pancake-nya guys. Wow. Kalau di tojos pake garpu kayak gini, jadi agak gimana gitu ya pancake-nya. Bodoh amat. Bodoh amat. Oh iya, BTW sambil makan, sekalian review kolam renangnya ya. Jadi kolam renangnya ini menurut gue, lu main gede ya, kalian bisa lihat di belakang gue, walaupun gak terlalu kelihatan dari atas. Dan kolam renangnya itu kedalamannya 1,5 meter. Jadi pas lah ya, buat kalian bisa berenang, cukup nyaman. Buat 4 orang pun menurut gue masih muat kolam renangnya. Di bagian sininya juga ada kayak tempat dudukannya gitu, jadi bisa buat duduk-duduk santai sambil makan di sebelahnya. Mungkin floating breakfast bakalan nyaman banget kalau duduk di sebelah situ, tapi gue lagi males banget buat basah-basahan ya guys. Oke deh, gue makannya kayak masih lama nih. Jadi langsung gue skip aja, kita review vilanya. Oke? Tapi karena hari ini tuh gue bookingnya buat one bedroom aja, jadi kamar yang di depan ini itu dikunci guys, di-lock, dan sama sekali gak bisa gue masukin. Karena kamar ini bakalan dibuka kalau gue bookingnya two bedroom. Tapi hari ini gue cuman booking satu kamar aja, jadi yang dibuka cuman kamar yang ada di dalam sono. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam, yuk! Jadi abis lewat pintu yang ini, gue langsung sampe ke area living room, dining room, dan juga kitchennya guys. Di sini arealnya tuh luas banget, dan ini sama sekali gak ada sekat, jadi ruangannya bener-bener lost gitu, dan keliatan semua. Mungkin kita langsung mulai dari dining roomnya aja ya. Tuh coba kalian liat, meja makannya panjang banget guys, gede banget, dan bener-bener lega. Sedangkan di sebelahnya, di sini ada kitchen yang terbuka guys, dan di sini tuh udah lengkap banget. Bahkan kalian bisa beneran masak di sini guys. Kalian misalnya di ujung situ ada kompornya, di sini kompornya pake kompor gas. Jadi untuk mengurangi penggunaan plastik, di sini tuh pake botol kaca refill kayak gini guys. Kalau misalnya kalian stay di sini, dan kalian ngerasa air minumnya ini kurang, kalian bisa request buat di refill, dan itu free. Pren banget kan? Di sebelahnya lagi, di sini ada kitchen sink. Di sampingnya juga ada snack and drinks corner. Di sini kalian bisa buat minuman yang kalian suka. Ada kopi, teh, gula, brown sugar, dan segala macem. Dan juga ada pemanas air. Nah, di situ juga ada beberapa snacks, kayak kacang, dan segala macem, yang harganya kalian bisa lihat sendiri di situ. Di sampingnya lagi, di sini ada microwave, jadi kalau misalkan kalian mau ngangetin makanan, kalian mau masak juga bisa. Nah, dapurnya itu gak cuma itu aja guys. Kalau kalian lihat, di kitchen setnya ini, di bagian atas dan bawahnya itu ada beberapa kabinet yang bisa kalian buka. Dan di sini tuh masih banyak banget kitchen utensils, dan kitchenware yang bisa kalian pake. Itu kalian bisa lihat. Di situ ada banyak piring, mangkok, gelas, cangkir, dan kalau kalian buka drawer yang di bawah sini, di situ ada sendok, garpu, pisau dapur, dan segala macem. Sedangkan untuk mini fridge-nya, ada di sebelah sini guys. Di dalam sini juga udah ada beberapa minuman yang bisa kalian beli, harganya masih sama ada di atas tadi. Nah, ada kompornya, pasti juga ada penggorengannya dong. Nih guys, jadi kalau kalian buka kabinet yang dibawanya air mineral itu, di sini ada teflon. Kalian bisa pake buat masak telur kali ya. Oke guys, begitu masuk ke ruangan yang ini, gue tuh langsung salvok sama bagian plafonnya. Kalian coba liat deh, di atasnya situ, kayak ada satu bagian yang pake atap lana atau miring gitu guys. Dan menurut gue, ini arsitekturnya cakep banget gak sih? Nah, sekarang kita geser ke bagian living room-nya. Di bagian ini, menurut gue ini bagian yang paling estetik dan paling cakep. Kalian bisa liat, di sini ada satu sofa yang cukup panjang, dengan dua bantalan, dan di situ ada satu kursi lagi dari Rotan yang cukup besar. Di tengahnya, di situ seperti biasa ada coffee table, tapi bentukannya minimalis banget. Nah, di atasnya situ juga ada satu kotak yang kalau kalian buka, ada remote AC dan remote TV. Dan di sebelahnya ada guest directory, jadi kalau misalkan kalian pengen tau, di sini ada fasilitas apa aja, ada objek wisata apa aja yang deket sini, dan segala macem kalian bisa buka di situ. Di sini ada satu TV dengan ukuran yang menurut gue cukup besar. TV ini juga udah dilengkapin sama Netflix dan Chromecast. Jadi kalian bisa streaming, kalian bisa nonton film, semuanya free, dan pastinya di sini udah fully entertained banget. Apalagi kalau kalian lihat di depan TV-nya, di sini ada smart assistant Alexa. Jadi kalau misalkan kalian mager banget, kalian bisa komen-komen aja, dia buat suruh ngapain, pasang alarm bisa, nyalain lampu bisa, style musik juga bisa, ya macem-macem lah pokoknya. Tapi dari area living room-nya ini, yang paling cakep menurut gue adalah view-nya guys. Karena dari sini kalian bisa langsung ngeliat ke arah pool yang ada di depan tadi. Dan dari sini tuh bener-bener keliatan kayak aquarium guys. Karena sama sekali enggak ditutup dengan hording atau semacamnya. Dan dari ruangan ini bisa ngeliat jelas banget ke arah pool, dan ke arah garden yang ada di depan situ tadi. So, pemandangan kalian duduk-duduk di sini tuh bakalan lega banget. Selain itu, sekat pintu kaca yang ada di depan living room ini, bisa kalian buka guys. Jadi kalau dibuka tuh bener-bener los, dan langsung ke kolam renangnya. Nah, barusan gue udah ajak kalian buat motor-motor di area dining room, kitchen, dan living room. Sekarang kita masuk lagi ke dalam, buat ngeliat master bedroom-nya. Yuk! Wow! Nah, kamar yang ada di depan tadi yang sempet gue bilang ke kalian itu di kunci, itu ukuran kamarnya sama persis kayak kamar ini. Jadi kalau kalian penasaran kamar yang di depan tadi itu kayak gimana bentukannya, sama kayak di sini guys. Jadi enggak ada bedanya. Dan begitu masuk, langsung di tengah ruangan ada bed yang besar banget. Ini ukurannya king size. Di atasnya juga udah ada 4 bantal, dan 2 cushion. Selain itu di samping kanan kirinya, ini cukup unik ya menurut gue. Ada lampu tidur, yang kap lampunya itu mirip kayak kandang ayam guys. Jadi emang konsepnya di sini tuh modern tradisional ya. Jadi kayak campur-campur gitu guys. Nah, ornamen yang ada di belakang bednya, ini bener-bener menarik perhatian gue banget. Untuk bedropnya, di sini pake tekstur anyaman dari rotan sintetis. Dan sedangkan di depannya situ, ada satu ornamen berwarna hitam, yang bentukannya mirip wayang guys. Nah, di bawahnya lampu tidur, di situ juga ada satu bedside table, dan ada lemari yang kalau dibuka, tapi isinya nggak ada apa-apa. Di sampingnya lagi, di sini ada satu make-up table, satu meja rias, yang panjang banget. Di situ juga ada cermin yang tinggi, sampai ke plafon guys. Dan ada satu kursi juga, dengan bentuk yang cukup cakep ya menurut gue. Di sini ada satu televisi lagi, TV yang di master bedroomnya ini, ukurannya lebih besar, dibanding TV yang ada di living room tadi. Dan TV-nya juga sama, di sini udah dilengkapin sama Netflix dan Chromecast, jadi pastinya kalian bisa streaming, kalian bisa nonton video apapun, nonton film apapun yang kalian mau di sini. Dan TV-nya ini, bracketnya cakep guys, jadi bisa diarahin kemanapun, sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalau misalkan kalian tidurnya mau miring, mau tengkurap, mau apapun juga, bisa lah pokoknya. Nah terakhir, di samping sini ada dua lemari pakaian, dengan ukuran yang gede banget, di samping kanan-kiri, jadi ada twin gitu guys. Dan kalau kalian lihat ya, di dalamnya tuh kayak kosong gitu, kayak gak ada apa-apanya gitu ya. Kecuali di bawah sini, ada satu safety deposit box. Tapi ternyata, pas gue buka guys, di atas sini itu ada sesuatu. Di situ ada satu tas dari Anyaman Rotan gitu, dan juga ada satu topi. Tapi, asli ini susah banget ya ngambilnya ya. Gimana ya? Gue aja gak nyampe guys. Kenapa ditaruh situ, gue juga gak tau guys. Wow. Jadi kamar mandinya ini konsepnya semi-outdoor guys. Jadi kalau misalkan siang gini, cahaya mataharinya tuh bisa masuk dengan terang-benderang, jadi kalian gak perlu nyalain lampu. Seperti biasa ya, di depan sini ada satu wastafel dengan ukuran yang cukup panjang, dan masih sama, di depan situ ada satu cermin dengan ukuran yang gede banget, sampai ke plafon. Di atas countertopnya, di sini juga ada beberapa amenities yang bisa kalian pakai, dan kalau kalian buka kotak kecil yang ada di sini, di dalamnya ada dua dental kit. Sedangkan toiletnya ada di ujung ruangan sebelah situ. Shower roomnya ini ukurannya cukup lega, dan dipartisi sama tempered glass. Jadi pastinya udah cakep banget ya. Di dalam situ juga udah ada shower gel, dan juga shampoo. Yang paling jadi main attraction dari kamar mandi ini, itu adalah bathtubnya guys. Jadi pastinya buat stay di villa, gak mungkin kalau gak ada bathtubnya. Iya kan? Dan di atas bathtubnya, di situ ada skylight yang cakep banget. Jadi kalau siang kayak gini, seperti yang gue bilang tadi ya, macahaya mataharinya tuh beneran bisa masuk langsung ke dalam, dan bikin tampilan bathtubnya ini jadi lebih cakep lagi. Apalagi, bathtub gue di sini udah dikasih flower bath. Jadi ada dekorasi bunga di atasnya. Dan ini kalian bisa request, kalau misalkan kalian stay di sini. Ada additional charge, tapi menurut gue gak banyak. Oke guys, barusan gue udah selesai ajak kalian muter-muter di dalam villanya. Oh iya, ada satu yang kelewatan. Ini guys. Jadi, di kamar ini, pastinya ada akses langsung buat ke pool yang ada di depan tadi. Jadi kalau kalian buka hoarding yang ada di sini, tadaaaah. Tuh guys. Jadi dari kamar ini, kalian bisa langsung ngenikmatin view ke arah kolam. Dan ini gue cakep banget. Gokil, 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 gokil. Oke, tetap guys untuk video kali ini. So, gimana menurut kalian villanya? Menurut gue, villa ini keren banget. Dan worth it banget buat kalian cobain. Karena selain villanya yang masih baru, di sini juga private banget, karena cuma ada 6 villa aja. Selain itu, di sini juga villanya luas banget. Luasnya 180 square meter. So, pastinya spacey banget di bagian dalemnya. Di dalam sini juga udah lengkap banget fasilitasnya. Ada private one school-nya, dining room, living room, kitchen, 2 bedroom, TV yang besar banget, kitchen set yang udah lengkap banget, private bathroom-nya yang juga epic banget menurut gue. Selain itu, kalian juga bisa order floating breakfast, kalau kalian stay di sini. Dan selain itu, above all else, harganya di sini tuh gak terlalu mahal guys. Stay di villa 2 bedroom ini, cuma start from 1 jutaan aja. So, sement gue itu worth banget buat kalian cobain, dan kalian masukin ke bucket list, kalau kalian ada rencana buat stay di sini. So, gimana menurut kalian villanya? Kasih tau gue di komen di bawah, dan kasih tau gue di komen di bawah juga, villa-villa dan hotel-hotel mana lagi, yang wajib banget buat gue kunjungin, dan gue kasih liat ke kalian. Oke, jadi guys untuk video kali ini, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe, dan nyalain lonceng, supaya kalian gak ketinggalan, video-video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax